Pernah ada kasusnya tuh, dia sudah menikah, tapi ini tetap virgin, tetap perawan, dia punya human tetap utuh. Begitu dia mau dilakukan penetrasi, dia punya otot-otot vagina itu langsung mengeras, mengencang dia. Tapi ada satu fakta menarik juga, justru yang tadi, yang menikah, cari anak susah, justru yang muda-muda, ini banyak yang hamil di luar nikah ini. Oh iya, banyak juga. Pernah juga saya ketemu juga, kasusnya anak 13 tahun, sudah hamil. 13 tahun ini ber-SMP? SMP, bukan sama teman, tapi sama ayah tirinya. Apakah payudara yang sering dipegang-pegang itu bisa bikin ukurannya semakin bertambah, semakin besar? Ini kepercayaan dari SMA nih. Jangan sampai sudah dipraktekan, ini pas SMA nih. Jangan sampai jumpa. Halo, Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas cek rem, luar biasa sekali. Hari ini senang sekali, Betta akhirnya setelah mungkin sekitar belasan tahun. Iya loh, baru ketemu lagi dengan Bapak punya teman, Bapak punya sahabat SMA dulu. Ada dokter Inyoman Tapayana. Betta masih ingat loh, nama lengkap di sini. Luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis. Objin, ya? Iya. Objin, kandungan. Kandungan, ya? Itu seputar kandungan dan apa? Kandungan, kehamilan dan kandungan. Oh, kandungan dan kandungan. Yang hari ini Betta ingin bahas dengan dokter Riana di sini adalah yang pastinya seputaran kandungan dan reproduksi. Reproduksi ke apa loh? Iya, boleh. Reproduksi kehamilan juga bisa. Mungkin yang penonton-penonton juga, ibu-ibu, atau yang wanita-wanita yang masih muda juga bisa mendapatkan informasi. Betul. Ini terima kasih banyak sekali loh, Pak Dok. Ditengah kesibukan, sudah melayani pasien dari pagi tapi siang Betta harus todong untuk pasien roton. Terima kasih banyak, Pak Dok. Aman, aman. Ini apa kabar nih? Baik, baik sekali ini. Luar biasa, badan semakin. Jadi, ini kayaknya dari SMA, Pak Dok, mulai? Dari SMA sudah mulai olahraga sih, terus sempat berhenti juga karena kesibukan. Habis itu baru akhir-akhir mungkin sekitaran 8 bulan atau setahun belakangannya baru mulai intens like. Luar biasa, kita lihat. Lu kerennya, tambah gemuk. Tidak, weh, usah-usah omong lah. Memang kau tahu se... Ya, mau bilang sibuk. Sibuk hanya bikin sibuk diri, jadi sempat olahraga lah. Tapi memang ketemu Pak Dok hari ini, kayaknya betemu si olahraga kembali. Harus berhenti. Oke, itu kapan, setelah tamat SMA, itu lanjut di mana? Kok kau tuh pernah ketemu lagi? Betamat SMA itu, beta lanjut kedokteran umumnya di Bali, di Budayana. Kedokteran umum di Budayana, habis itu sempat pulang juga. Sempat pulang-pulang, PTT di waktu itu masih rumah sakit kota. Kok sempat PTT di rumah sakit kota? Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2012 ya. Oh ya? Dua tahun ya. Terus 2014, ambil dokter spesialisnya di Bali juga, di Budayana juga. Itu baru tamat di tahun 2020. Pas sebelum COVID tuh. Pas COVID, mulai mau lockdown tuh, pas beli balik Kupang. Balik Kupang, sampai sekarang. Balik Kupang, habis itu diterima di rumah sakit ibu dan anak Dedari, DDM. Sama di rumah sakit Wirasakti. Terus sekarang juga ada praktek di klinik ARA di sebelah Lamoringa. Klinik ARA di Uwufu. Tiga rumah sakit ini? Dua rumah sakit, satu klinik. Oh, dua rumah sakit, satu klinik. Ini bagi waktu nih, agak repot juga dengan keluarga. Iya sih, lumayan sih. Tapi ya namanya sudah terlanjur bahasa. Sudah mandi sekali ya. Kuliah ambil dokter nih, terus spesialisasinya kenapa ambil objen? Oh iya. Apa motivasinya? Motivasinya itu, motivasi pertama tuh karena waktu pendidikan dokter umum waktu itu. Pada saat koas itu, entah bagaimana tuh, ilmunya sangat meresap. Sangat meresap dokter-dokter yang waktu mereka, waktu saya koas mereka pendidikan dokter spesialis. Itu mereka juga sering sekali ngajarin koas-koasnya. Jadi, ilmunya nempel sekali. Akhirnya, memang senang sih sama objen waktu itu. Tapi objen itu pendidikannya keras. Objen kerasnya? Keras sekali. Jadi, di pertemuan saja bisa. Kalau orang awam tuh dibantai habis-habisan gitu. Tapi... Pengajar-pengajarnya ini killer semua, ya? Pengajar-pengajar yang keras keras, killer semua. Killer, angka kematian tuh, begitu ada kematian tuh, itu berita besar, hebat sekali. Oh. Kalau lain sama yang bedah kan, orang misalnya kecelakaan mati, ya sudah mati. Kalau ibu hamil mati, itu masalah. Kenapa sampai mati nih? Betul, betul, betul. Padahal harusnya kan ibu hamil itu tidak boleh mati. Dia bisa melahirkan secara normal, selamat ibu dan anak. Dulu pas dokter, pas kerja gitu, itu sempat juga tertarik sama ini, mau jadi dokter bedah, ortopedi. Atau dokter biologi. Iya, iya. Itu karena sepertinya pada saat kita koas tuh, ketemu melihat di residens tuh, Eh kok ini, residensnya happy-happy, santai. Ini sepertinya menyenangkan ini. Tapi pas coba belajar dia pun ilmu, Soalnya ada yang masuk, Soalnya masuk, entah bagaimana sih, baca, soalnya beli buku nih, berapa dus tuh. Baca gini, wih, Soalnya masuk juga ya. Akhirnya kerja juga waktu dokter umum tuh, Waktu itu rumah sakit ibu dan anak baru, Dedari tuh baru buka UGD tuh. Oh, sempat di situ juga. Sempat sana. Sama, owner-nya dokter Saha tuh. Iya, iya. Diajak gabung. Terus, saya kerja di sana. Terus, sama dokter Saha. Ini, akhirnya ditawarin. Kalau mau, jadi objin nanti. Kalau mau, ini, saya bantu. Supaya bisa masuk di Budayana nanti. Bali. Ya, sudah ambil kesempatan. Tau-taunya, satu kali tes tuh langsung masuk. Wih, biasanya tuh ada yang dua, tiga kali. Cuman itu, men. Satu kali masuk. Sudah lagi. Susah kok masuknya. Susah masuknya. Masuk dari dokter umum mau menjadi dokter spesialis tuh. Ada tes lagi dia. Tes. Tes psikologis. Ada tes ini. Dia punya akademis. Ternyata, mau menurut syarat, masuk semua. Begitu masuk, ya sudah. Masuk akhirnya sampai akhirnya jadi. Tamat jadi dokter spesialis sampai sekarang ini. Kembali lagi ke Dedari. Kembali lagi ke Asal. Asal, Kupang. Bia terpikir kemarin sudah menempatan di luar. Sudah kuliah habis, ya kerja juga di Bali sudah. Oh. Kembali. Cuman orang tua sudah di Kupang. Nah, jadi ya kita hari-hari tanam. Masih di Perungas? Masih. Oh ya? Di rumah lama itu. Di rumah lama itu. Dan di Mama sana. Mama, istri semua sana. Sehat ya, Mama? Sehat. Mama masih sehat sampai sekarang. Ini luar biasa sekali. Bapak, suhu almar. Iya, iya, iya. Siap, dok. Oke. Jadi kebetulan, dok, di sini nih. Dan Betta mungkin akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan objen ini, dok. Oke. Oke, kita langsung mulai, dok, ya. Siap. Banyak kasus yang mengetahui bahwa sekarang ini banyak sekali pasangan-pasangan suami istri yang sepertinya susah sekali punya hati. Ah, iya, iya, iya. Itu kenapa, Pak, dok? Ya, jadi itu kasus invertilitas, ya. Jadi invertilitas itu dibedakan atas dua. Invertilitas primer dan sekunder. Jadi kalau yang primer itu, dari awal dia nikah, dia tidak punya anak. Oke. Kalau invertilitas sekunder, dia punya anak. Misalnya punya anak pertama. Begitu mau punya anak kedua ini, seorang dia dapat-dapat. Itu invertilitas sekunder. Sekunder, oke. Nah, invertilitas primer itu, kalau misalnya sudah menikah, berhubungan rutin selama dua tahun, belum pernah hamil, berarti itu invertil. Kalau yang sekunder, yang sudah pernah punya anak, nih, sudah ini memutuskan, oke, kita mau punya anak, kita lepas KB, buang di dalam, nih. Ini satu tahun, dia tidak jadi juga. Berarti sudah invertilitas sekunder. Nah, invertilitas itu harus diperiksa kedua belah pihak. Jadi laki-laki dan perempuan, ya. Kalau laki-laki, biasanya kita periksa dari analisa sperma. Terus kemampuan, ini, seksualnya. Jadi ada, kadang-kadang kan ada, dia tidak bisa berdiri, dia, ikutnya. Nah, itu juga satu faktor juga yang bisa menyebabkan invertilitas, ya. dan pada pria itu seringkali lebih ke arahan kualitas sperma. Kualitas sperma. Nah, kualitas sperma itu pada pria itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang paling dekat itu, yang paling sering itu adalah gaya hidup. Oke. Jadi, yang mempengaruhi invertilitas atau kualitas sperma itu, yang pertama, paling tinggi itu adalah rokok. Rokok. Paling tinggi? Paling tinggi rokok. Terus yang alkohol juga. Waduh. Kemudian, obesitas. Obesitas, ya. yang lain itu berhubungan dengan pekerjaan, misalnya kayak sopir, dia terlalu banyak nyetir dia, atau ojek mungkin terlalu banyak hidup dia, mengendarai sepeda motor dia, panas-panas juga, pakai celana terlalu ketat juga, bisa juga mengaruhi kualitas sperma. Tapi, kalau masalahnya cuma di kualitas sperma, kualitas sperma juga macam-macam, ya. Ada yang dari jumlah spermanya, ada yang dia punya bentuk spermanya, juga ada yang pergerakan spermanya, mobilitasnya. Itu dievaluasi, kalau misalnya kurang, perbaiki gaya hidup, minum vitamin, seharusnya dalam 90 hari kemudian, dia punya kualitas sperma, akan membaik. Setelah berapa hari? 90 hari. 90 hari? 30 bulan. Jadi, kalau misalnya, mempunyai anak, yang prianya itu, artinya, usahanya adalah memperbaiki kualitas hidup. Selama 3 bulan. 3 bulan itu. Dan juga, ini, awalnya ya, harus periksa sperma juga sih. Iya, iya. Karena jangan-jangan, memang, tidak ada sperma yang, jadi, pas periksa sperma begini, ternyata tidak ada, tidak ada sperma sama sekali. Nah, itu azospermia. Dia itu, berarti ada sumbatan di, dia punya, saluran, saluran, luar sperma itu, nah, itu harus pembedahan. Itu dibedahan? Itu pembedahan. Kalau, pada wanitanya, wanitanya itu, kita lihat dari, dia punya anatomi. Anatominya, dari dia punya, menaf, ini lubang kemaluan, normal, tidak, paginanya normal, tidak, terus mulut rahim, normal, tidak, rahimnya bagaimana, itu diberisa dari USG, ada miom, tidak, ada, adenomiosis, tidak, ada kelainan-kelainan lain, tidak, terus di tuba, saluran indung telur, saluran indung telur itu, bisa kita periksa dari, histeroskopi, atau dari, apa, salvingosonografi, bisa, terus dari dia punya, ovarium, kita periksa, ovariumnya, sel telurnya, bagus-bagus, atau kecil-kecil, dia, biasanya yang paling sering itu, BCOS, bolikistik, ovarium sindrom, jadi, dia punya indung telur itu, sudah masa subur, tapi kok, tetap kecil-kecil, tidak ada yang membesar, berarti itu masalah di, ovarium, ya, kadang-kadang ada juga yang masalah di, vaginismus, jadi, pernah ada kasusnya itu, dia, sudah menikah, tapi, ini tetap, virgin, tetap perawat, dia punya, human tetap utuh, ternyata dia punya, wanita itu punya kelainan, begitu dia mau, mau dilakukan penetrasi, dia punya, otot-otot vagina itu, langsung, mengeras, mengencang dia, dan dia, rasa nyeri yang luar biasa, gitu, nah itu, harus diobati juga, jadi, sudah jadi berhubungan sudah? Tidak, tidak berhubungan dia, jadi itu juga harus diperiksa, dia, jadi kalau pada wanita, itu semua normal, baru bisa lakukan, ini, program, jadinya, kalau dia punya siklusnya teratur, kita bisa atur dari, program kehamilan secara alami, dia, kalau misalnya ada masalah, di salah satu tadi, kita bisa melakukan, ini program hamil, berbantu, seperti, ini, apa, inseminasi, baik tabung, bisa, gitu, tapi yang pertama sih, kalau penyebab yang sekarang, memang, ini, kayak hidup, kayak hidup, sama orang lebih, menikahnya lebih tua, sekarang, itu juga satu fenomena, jadi usianya, sudah di atas 35, 36, baru dapat jodoh, itu berpengaruh juga, itu pengaruh, usia, usia itu pengaruh, banyak hal, intinya tuh, periksa lah, kalau memang sudah, 1-2 tahun, bahkan, jangan tunggu sampai tahun, padok, beberapa bulan, kalau sudah berusaha, belum ada juga, belum ada, di periksa, di periksa, tapi ada satu fakta, menarik juga, padok, justru yang, tadi, yang menikah, cari anak susah, justru yang muda-muda, ini, banyak yang hamil, di luar nikah, itu fenomenal juga, itu benar-benar juga, itu benar-benar, apa-apa ya, kalau mau bilang, gaya hidup juga, anak muda sekarang, juga mungkin, lebih, lebih berat, daripada, yang sudah menikah, tapi, mungkin dia usia, oh, usia itu, usianya masih muda, jadi, dia punya kualitas, masih, menggelora, ini, itu, satu dua kali, jadi, jadi langsung, jadi langsung, masalah, pernah juga, saya ketemu juga, kasusnya, anak 13 tahun, sudah hamil, 13 tahun, ini ber-SMP, bro, SMP, iya, cuman itu kasus, memang dia, kasus, dia, memang, kejadian itu, ini, apa, bukan sama teman, tapi sama, ayah tirinya, memang itu, itu, memang kriminal, sih, tapi, yang, yang ini pun, 17 tahun ada, 16 tahun ada, 14 tahun ada juga, yang seringkali itu, menjadi masalah, juga sih, karena, kan dia punya, kehamilan juga, kandungan ini, masih belum, matang, betul, 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 paling bagus itu, kalau, 25, 25, itu paling, 20-an ke atas, sudah, sudah, cukup dewasa, 25 ke atas, itu, biar dia, organ, reproduksinya, sudah matang, dan, siap untuk melahirkan, dan juga, ini, apa namanya, mental, mental, ya, mentalnya, sudah bagus, banyak hal juga, terus, Bagaimana dengan, kebiasaan, ketong, orang timur ini, seperti, belum ada anak, itu, saudara puanak, ketong, ambil sama-sama, dengan ketong, supaya, anak umpan, begitu, menurut ilmu, kedokteran, seperti apa, kalau ilmunya, belum ada, yang menyebutkan itu sih, untuk, anak umpan, tujuan, selama tidak, bertentangan, dengan, ini, agama, budaya, dan, ini, kesehatan, sih, tidak apa-apa sih, tidak apa-apa sih, kadang-kadang, ada juga yang berhasil, betul, Pak Rok, tadi kan, minta maaf, potong ya, tadi kan, dua tahun, itu, potong, sumasok, apa, invertil, invertil, yang, yang pertama, primer, primer, itu ya, tapi beta, beta, 4 tahun lebih, ini, jadi, banyak, banyak, faktor, mungkin, kadang-kala, pada saat, misalnya, kita berhubungan, tidak pada saat, masa subur, atau, misalnya, pada saat kita, banyak juga, yang sekunder, paling sering, sekunder, paling sering, sering, itu dia, ini, begitu dia, sudah punya anak, dia pembola hidup, agak, kacau, dia, jadinya, dia punya kualitas, berkurang, dia, berkurang lagi, berkurang, pada pria, itu, kualitasnya, akan berkurang, nanti, pada saat dia punya, gaya hidup, mungkin, dia sudah dapat, dia pembola, sudah mulai, bisa atur waktu, jadi, makanan, mulai, terjaga, di situ, kualitas, spermanya, bagus lagi, bisa hamil lagi, tiba-tiba, jadi, tidak, tidak harus, penanganan medis, yang, yang ekstrim, juga tidak, sih, yang, tahap awal, ya, coba, perbaiki gaya hidup, gaya hidup, dan sabar, sih, ada yang bilang, saya sudah, periksa dokter ini, belum jadi, periksa dokter ini, belum jadi, kan, pindah-pindah dokter, kan, ada yang kita, tahap awalnya, bagaimana, kalau gagal, yang ini, kalau gagal lagi, ini, kalau pinjah-pinjah, itu yang, begitu, pinjah lagi, mulai dari awal lagi, jadinya, betul, awal lagi, dia, siap dok, ini soal, ada beberapa, kepercayaan, yang, mengatakan, bahwa, ada gaya-gaya, berhubungan, seks, tertentu, yang bikin, cepat hamil, dok, itu bagaimana, dok, kalau gaya, sih, sebenarnya, sih, tidak, juga, sih, intinya, yang penting, sih, spermanya, spermanya, keluar di dalam, kalau soal gaya, di dalam, dan di perut, di dalam, jangan, 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 berubah juga, tapi, sony hamil-hamil, ternyata, salah, ternyata, arah kasus begitu, sony, sih, cuman, gaya berhubungan, sih, tidak pengaruh, penting, dia di dalam, cuman, gaya berhubungan, berpengaruh, terhadap ini, kan, seks, itu, tidak hanya, untuk, punya anak, tuh, ya, dia juga, rekreasi, tuh, berganti, gaya, juga, untuk, supaya, tidak bosan, ya, hubungan suami istri, supaya, tidak bosan, kalau, dia tidak bosan, kan, orgasme, bisa tercapai, kepuasan, juga, bisa tercapai, biasanya, kalau orgasme, lebih, lebih cepat hamil, sih, daripada, yang tidak orgasme, sih, terus, kalau, mau punya anak, cowok, sama cewek, sih, sebenarnya, lebih, kalau berdasarkan, keilmuannya, sih, lebih ke arah, waktu, berhubungan, bukan, bukan ke arah, gaya, bilang harus gaya, helikopter, apa, apa, helikopter, kayak helikopter, ini, abis, bingung, ini, kerman, ini, ini, ini berikut, ya, Pak, apakah, payudara, yang sering, dipegang-pegang, itu, itu, bisa bikin, ukurannya, semakin, bertambah, semakin besar, kepadok, ini, kepercayaan dari SMA, nih, guys, jangan sampai, sudah dipraktekkan, di, pas SMA, di lambang osis, di lambang osis, di lambang osis, bikin, bikin besar, sebenarnya, dia punya, jaringan, ya, jaringan payudara, sih, yang mempengaruhi, adalah, sebenarnya, jaringan payudara, itu, ada kelenjar, sama jaringan, penyangga, atau, bisa, sama lemak, juga, di situ, yang paling besar, sih, pengaruhnya, adalah, hormon, dia, hormon, sama, kalau memang, sering, di, di, stimulasi, itu, kan, juga, ini, dia punya, peredaran darah, jadi, lancar, ke sana, oke, siap, hormonnya, mungkin, juga, terpicu, tapi, yang lebih, pengaruh, sih, hormonal, sih, kalau, atau, turunan, itu, turunan, juga, pengaruh, karena, ya, tidak bisa dipungkiri, beberapa ras, memang, ada yang, ke payudaran, besar, ada yang, kecil, juga, tapi, kan, fungsinya, sama, memang, produksi, asih, pun, sama, juga, jadi, jangan, jangan, pikir, wanita, ke payudaranya, kecil, ini, ternyata, dia, bisa, menyusui, asih, sampai, enam bulan, eksklusif, tidak, masalah, berarti, fungsinya, jadi, ukuran, tapi, problem untuk, yang memperhatikan, baiklah, jadi, sering-seringlah, laki-laki juga harus sering membantu, kita kan saling membantu, laki-laki dan perempuan, ya, pindahan tubuh, siapa dok, ini, 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 yang kemarin, beta, sempat lihat, di, IG-nya, padok, masalah, totobi, apakah, setelah, melahirkan, itu, si, ibu, ini, harus, atau, wajib, di, totobi, itu, jadi, dia punya, totobi ini, saya pun sendiri, belum pernah, lihat langsung, dia punya ritual, itu seperti apa, dia, cuman, dari cerita, teman-teman, bidan, perawat, itu, totobi itu, yang ada yang sampai, di, modelnya, dipanggang, dia, jadi, dia, di rumah, ada, itu, yang, di bawah, kan, lantai kayu, itu, di bawahnya, ada, bara, katanya, panas, terus, ada juga, yang pakai, uap panas, ya, ada yang pakai, ini, daun-daunan, dikasih, ini, air panas, luka jahitan, luka jahitan, luka jahitan, luka jahitan, jahitan, dia, jahitan, 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 dia, penyembuhani, berubahnya, baru mulai menyatu, tapi, kalau dia kena, jarah hangar, panas, dia, pemburu darah disana melebar lagi jadinya bisa hematom atau bengkak dia memar dia disana sampai akhirnya jaringannya mulai melonggar keluar cairan, darah infeksi dia jadinya gitu kalau yang operasi itu yang paling parah kalau di bawah juga sama sih totobi di bawah sama jaringannya akan pemburu darahnya melebar, jaringannya akan melonggar jahitannya terlepas karena latihan lahiran normal dan operasi ini kan sama-sama dijahit kalau memang dia tidak dijahit boleh-boleh aja sih tapi kalau mau sih kalau tidak ya itu menyiksa juga sih sebenarnya menyiksa ibunya juga sih kenapa sampai itu kepercayaan itu dipakir dulu sampai sekarang katanya juga sih ini kan katanya saya tidak pernah lihat langsung juga ini katanya itu supaya darah putih tidak naik ke kepala cuman kan itu masih rancu tidak ada kayaknya darah putih yang naik sampai kepala putihnya juga di orang di barat pun tidak tersebut juga darah putih fine-fine aja malah kulitnya tambah putih kalau kita kayak kepercayaannya itu yang keliru dia memang habis melahirkan pasti rasa badan pegal-pegal tidak mungkin tidak bayangkan saja dia gendong itu bayi berapa kilo air ketuban berapa kilo hari-hari berapa kilo selama berapa bulan dia tidur dia gendong dia jalan dia gendong dia berak dia gendong juga karena badan sudah sakit betul-betul kita saja yang angkat beban 30 menit saja badan sakit ini sampai 9 bulan pasti badan sakit kalau ini sebenarnya juga kalau mau pijat pijat sudah tidak apa-apa sih itu lebih teknik relaksasi yoga, stretching, pilates jangan kerta-kerta yang kerta-kerta kerta-kerta nanti patah beneran oke next nih Pak Rok ejakulasi dini itu penyakit atau gangguan yang kita laki-laki hanya bisa pasrah dengan keadaan dan menerima kenyataan atau itu bisa diatasi diobati itu sebenarnya bisa diatasi itu memang lebih ke dokter urologi lagi antrologi sama urologi sih cuman rata-rata sih lebih ke masalah emosional terus mental kalau gak banyak kalau misalnya dia sedang banyak masalah itu juga dia pengaruh pada fungsi seksualnya dia juga terus kurang latihan kegel dia panggungnya jadi beberapa orang yang tidak olahraga tuh dia punya otot-otot panggung akan melemah jadinya dia tidak bisa menahan ini ejakulasinya ada juga yang mungkin kalau memang dia masalah ada beberapa penyakit juga yang menyebabkan ejakulasi dini sih cuman itu bisa diatasi dengan beberapa obat-obatan juga sih mungkin itu tapi lebih ke arah dokter urologi-agrologi kayaknya disana sih oke siap ini apakah memasukkan jari atau lidah ke dalam kelamin wanita ini berbahaya atau tidak ya bahaya kalau bukan di istri sendiri sih ayahnya tuh mungkin lebih ke arah ini sih apa kebersihan kebersihan jadi ya sebelum melakukan hubungan seksual mungkin kebersihan itu dijaga dulu kalau memang setelah melakukannya pun harus dilakukan pembersihan lagi rasanya kalau sudah dilakukan semuanya dengan benar sih tidak bermasalah sih sah-sah saja intinya kebersihan intinya kebersihan dan juga jangan 10 jari masuk semua ya terlalu besar itu kasihan orang puistri eh maksudnya kotor puistri oke terakhir nih padok ini kotor semua sampai ini antar kemana kembali ke sini atau RST siap-siap ini terakhir nih padok ini yang sering jadi lelucon apakah ukuran penis itu bisa dilihat dari ukuran ibu jari kaki oh tidak tidak pengaruh ukuran penis bisa dinilai kalau celana sudah dibuka hanya itu selain itu sudah bisa dari ukuran yang lain tidak tidak bisa jadi sangat dipengaruhi sama ini juga hormon testosteron juga hormon testosteron dipengaruhi juga dari obesitas olahraga juga jadi sebaiknya kalau pada pria sih olahraga rutin karena pria itu kan sejoknya dia tidak terlalu banyak lemak karena itu akan mempengaruhi kualitas hormonal sama ya fungsi seksual juga sih sama ini kualitas sperma juga sih jadi wajib olahraga nih kayaknya kita harus olahraga lagi harus olahraga ada juga yang orang badannya besar tapi kan padat dia dia olahraga itu kan dia apa tetap dia punya anak dia dia punya fungsi seksual juga rasanya aman jadi lebih ke olahraganya oke siap oke oh ini juga ini oke nanti di di bulan Juli ini bagaimana bulan depan ini di tanggal 18 dan sampai 24 ini ada pekan ilmiah tahunan dokter obsetri dan ginekologi se-Indonesia oh di Kupang di Kupang di Kupang sini di Kupang jadi semua dokter spesialis kandungan itu akan datang ke Kupang untuk berkumpul berkumpul dan menimba ilmu workshop seminar museum ada beberapa kegiatan lain juga nanti ada apa pogiran itu terbuka untuk umum pogiran itu kayaknya ini medis saja sih lebih ke medis sama dokter dokter spesialis jadi jadi bakalan rame ini bulan depan bulan depan di harper luar biasa oke siap terima kasih banyak sudah sharing banyak hal di pasir oto jangan bosan-bosan kalau diminta pasir oto siap oke bab mama pasadar semua sekian video kali ini ambil yang bisa diambil ambil yang baik yang kurang baik ditinggalkan saja atau dijadikan pelajaran saja mohon maaf kalau kami berdua disini ada salah kata atau yang kurang-kurang tidak ada maksud apa-apa ya padok padok juga memang mohon maaf sudah ganggu waktunya dan kalau ada salah kata siap sukses terus untuk ke depan salam keluarga sampai ketemu di video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati